Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seringkali kita berhadapan dengan problem usaha Tapi kita kadang-kadang kehilangan akal sehat kita, emosi dulu Saya ingatkan kepada kita semuanya apa yang dikatakan Al-Quran Ada ayat Allah SWT menarik untuk kita Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu Tapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda Apa maksudnya? Menarik sekali ayat ini Bapak-Ibu sekalian Jadi, masuklah melalui pintu yang berbeda-beda Banyak jalan yang dihadapan kita yang bisa kita lewati Maka itu kalau orang suka membaca, suka merenung, suka berpikir Selalu kaya dalam opsi-opsinya Kekayaan itu adalah kekayaan opsi Kalau hanya kita didominasi oleh satu-satunya cara Yang lainnya tidak ada yang benar Maka kita itu orang miskin Orang kaya itu ialah kaya alternatif Kaya opsi Ayat mengatakan Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu Masuklah melalui pintu yang berbeda Kalau mentok di pintu yang satu Cari pintu yang lain Tidak mungkin semua pintu itu tertutup untuk kita Ini jaminah Allah Itu perintah Allah Tapi baru satu pintu tertutup Udah, enggak usah memang nasibah seperti ini Itu contoh yang reaktif Orang proaktif itu tidak pernah kehilangan pintu Tertutup satu pintu Pintu ke lain dibuka Jadi inilah yang kita harapkan Kalau jodoh kita enggak dapat Kali ini Masih ada jodoh yang lain Tapi kita proaktif Doa InsyaAllah akan dapat Semoga demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!